Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di Anekatenik Nah ini kemarin ada permintaannya di komentar Cara melepas tabung ya Melepas tabung pengering yang disini Jadi kalau untuk mesin cuci secara umum ya Merak SAP, DENPO itu Dia harus melepas bodi atas ini ya Bodi atas ya Bahkan kita kalau mau ganti dinamo harus bongkar total ya Tapi kalau untuk merek-merek Toshiba, merek SAP Eh merek SAP, merek LG itu gak perlu bongkar atas ya Nah kalau untuk merek LG cukup melepas ini aja Nah ini ada tutup atasnya ya Jadi tabung nanti bisa ditarik atas ya Setelah udah dilepas bautnya dari bawah Ini bisa ditarik ke atas ya Jadi ada dua cara ya untuk jenis mesin cuci Ada juga suncane model lama ya Model lama juga sama begini ya Jadi gak perlu bongkar bodi ya Nah kalau untuk tipe merek SAP Bento, aqua Tapi umum sih Jadi kalau untuk yang Tipe-tipe LG itu hanya ada dua macam aja Ini harus dibongkar ya Dibuka bautnya Dilepas Pertama baut yang di atas dilepas dulu ya Jadi ini harus bongkar bodi atas Beda dengan LG ya LG sama suncane yang model lama itu dia Jadi ada khusus ya Ini buat dilepas Nah ini ada baut atas Dua Lalu baut samping Ini baut samping disini Lepas Ini kanan-kiri ada Masing-masing dua bautnya Sekarang yang sebelahnya lagi Dilepas Nah terus baut belakang atas Ini ada dua ya Lepas Sampai jumpa Lalu dicongkel ya Kalau untuk merek SAP Ini ada tanda panah ya Nah ini dicongkel Beda dengan merek aqua Kalau aqua digeser ke samping Lalu ditarik ya Nah ini harus dicongkel dulu ya Biar lepas dulu Nah ini udah lepas ya Ini ada soket-soketnya ke dalam Jadi harus dicongkel dulu pakai O-bagment Tapi hati-hati ya Pelan-pelan Cara nyongkelnya Takutnya Pecah ya Nah ini ada tanda panahnya Langsung dicongkel Ini karena ada kabel ya Nyambung ke bawah Jadi kabel harus dilepas Sama tarikan rem Sama tarikan rem Ini ada pengikat ya Di bodi Digunting aja ya Gunting Sama ini juga digunting ya Ini pakai talitis Nanti gampang dirapikan lagi Nah selanjutnya ini tali dilepas ya Bisa dilepas ini dulu Nah ini ada penarik rem Penarik remnya kita lepas juga Ya selanjutnya kita lepas Bau 8 yang ada di puli ya Di puli Di nama pengering Dalamnya mungkin Nggak Ngebegitu kelihatannya Dipuli Dia di bagian atasnya Kalau untuk merek sub Dia bautnya baut 8 ya Tapi kalau untuk merek lain Rata-rata Bau 10 ya Tapi kepalanya 8 Terus ada mur ya Mur 12 Kalau nggak salah Dilepas Nah lalu kita tarik ya Ini dudukan Ini ya Dudukan timmer Nah setelah lepas Di sini masih ada bautnya Kita lepas bautnya Lalu kita angkat ya Cukup diangkat Begini ya Nah ini tabungnya tinggal narik ya Sudah lepas ya Tapi kalau pengen Ganti sekalian dinamo Ini harus dibongkor total ya Kalau mau ganti dinamo Karena ini buka Tabung aja Cukup dilepas tabungnya Nah ini Kalau misalkan mau ganti seal Juga gampang ya Tinggal Nyongkel Dorong dari Dari Dalam sana ya Masangnya juga gampang ya Karena ini saya prakteknya Hanya ngelepas tabung aja ya Nah mungkin itu saja ya Cara melepas tabung Mesin cuci dua tabung ya Ini yang dilepas Mesin cuci Sub ya Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh